Di tengah hebohnya kabar perceraian desa dan Natasarizgi, Enzi Storia, rekan kerja dan teman dekat desa juga bikin publik tercengang. Sebaliknya, Enzi membawa kabar mengejutkan tentang pernikahannya yang terbilang tak terendus media hingga hari H. Enzi Storia baru mengumumkan pernikahan melalui unggahan akun Instagram Pride Story. Dalam unggahan tersebut, Enzi Storia serta sang suami mengenakan baju adat padang. Pernikahan diam-diam Enzi Storia ini mau tak mau bikin publik penasaran dengan sosok sang suami Maulankasetra. Yungati fakta dan profilnya. Suami Enzi Storia yang kerap dipanggil Maulankasetra memiliki nama lengkap Maulana Kasetra. Saat ini pria kelahiran 30 Agustus 1987 ini bekerja sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri Kemlu Indonesia. Saat ini, dia diketahui memiliki alamat nomisili di Washington District of Columbia, Amerika Serikat. Soal antar pendidikan, beberapa sumber menyebut jika Maulankasetra merupakan lulusan satu-satu Universitas Trisakti jurusan manajemen. Pada 35 tahun ini kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Nasional Singapura jurusan administrasi. Sebelum benar-benar terjun ke dunia diplomasi, Maulankasetra awalnya berprofesi sebagai penyiar radio di salah satu stasiun radio di Jakarta. Meski kemudian melepas karirnya sebagai penyiar, Maulankasetra tidak benar-benar meninggalkan dunia penyiaran. Bersama dua teman sesama penyiar radio, Tio Wijaksono dan Bobby Mandela, mereka menginisiasi terbentuknya podcast bernama BKR Brothers. Seiring berjalannya waktu, dia memutuskan untuk menjadi diplomat dan aktif menggeluti dunia politik. Di tanah air, dia pernah menjabat sebagai staf badan pengkajian dan pengembangan Kamenlo dan staf Dewan Pertimbangan Presiden dari 2010 hingga 2014. Karirnya terbilang sangat cemerlang karena saat itu, dia bekerja di bawah diplomat kawakan Dr. Nur Hasan Wirajuda yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri era Presiden SBY. Setelah berkari di tanah air, suami Enzi Sorya ini kini berdinas di negeri Paman Sam tepatnya di bokota pemerintahan Amerika Serikat. Mulan Kacetra diketahui menjadi staf KBRI di Washington DC dan berkedudukan sebagai second secretary. Dengan profesinya sebagai diplomat muda yang berkari di Amerika, belum diketahui apakah Enzi akan hijrah ke sana mengikuti suami dan serta-merta meninggalkan dunia hiburan. Sejauh berbeda dengan Enzi, Mulan Kacetra aktif berbagi aktivitas di akun Instagram at Mulan Kacetra. Saat ini ada 355 postingan dengan jumlah sekitarnya 3.700-an followers dan 1.500-an following saat info ini ditulis. Meski aktif, tapi akunnya bersifat privat. Kayak itulah dalam podcast BKR Brothers, rekannya Ryo dan Bobby kerap menggoda Mulan yang mengunci akun Instagramnya. Padahal ada begitu banyak pendengar perempuan yang ingin sekedar berkenalan dengan Mulan. Ryo 35 tahun ini diketahui rupanya sangat andal bermain tenis. Hal itu terungkap setelah pada awal Januari 2023 lalu. Enzi bertekad untuk berlatih tenis setelah mengetahui Sang Kekasih jago bermain olahraga yang ditekuni Roger Federer tersebut. Enzi dalam sebuah wawancara mengaku sangat terinspirasi belajar tenis dari Sang Kekasih. Presenter Tonight Show itu memang tak secara terang-terangan menyebut nama Mulan Kastetra. Akan tetapi saat itu sudah banyak yang tahu bahwa Enzi sebenarnya sudah mengklarifikasi sosok cowok yang tengah dipacarinya adalah Mulan. Melalui unggahan Instagram storiesnya. Sebelum menikah, Enzi dan Mulan dikabarkan dekat sejak akhir Maret 2022. Kedekatan itu sebenarnya sudah mulai tercium saat keduanya berlibur ke Disney World bersama para selebritas lain. Dalam salah satu film Sidi Aldiano, Enzi dan Mulan terekam akrab kala menikmati wahana arung jeram. Beberapa foto yang diunggah rekan sesama artis pun menampilkan keduanya kerap bersebelahan. Namun, saat ditanya mengenai hubungannya dengan Mulan Kastetra pada April 2022, Enzi Soria sempat menepisnya. Enzi Soria kala itu mengaku hanya berteman dengan Mulan Kastetra seperti hubungannya dengan desa Vincent Rompis dan Fidi Aldiano. Sekitar akhir 2022 lalu, Enzi akhirnya mulai berani go public. Ia terang-terangan membagikan momen berdua Mulan lewat berbagai unggahan cerita di Instagram. Kini teka-teki perihal hubungan Enzi, Soria dan Mulan Kastetra terjawab sudah. Meski begitu, kabar pernikahan Enzi dan Mulan terbilang cukup sunyi dari pemberitaan. Sebab tak ada pemberitahuan apapun hingga saat res mempublikasikan sendiri kabar bahagia tersebut. Sebagai diplomat muda, suami Enzi Soria ini disebut akan menerima gaji kisaran 5 jutaan hingga 10 jutaan rupiah. Meski demikian, tunjangan yang didapatkannya jauh lebih besar. Apalagi, saat ini ia tengah berdinas di negara maju yang sehari-hari berinteraksi dengan dolar. Nilai mata uangnya jauh lebih besar dari rupiah, hingga memiliki konsekuensi biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Ada pun besaran gaji diplomat berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 8 tahun 2017 tentang kelas jabatan dan peta jabatan di Kemenlo per bulan, yakni untuk diplomat muda atau kelas jabatan 9. memiliki tunjangan kinerja sekurangnya 5 jutaan. Tunjangan itu belum termasuk gaji pokok sekitar 4 jutaan rupiah dan sejumlah biaya tunjangan lain yang nilainya jauh lebih besar. Sementara itu, di dalam sebuah lowongan kerja yang dibuka oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat Kedubes AS Indonesia tahun 2022 untuk penempatan Surabaya dan Jakarta saja, jajah untuk fresh graduate dalam setahun mulai dari 64 juta hingga 745 juta rupiah. Sebagai diplomat muda yang sudah berpengalaman dan berkarir di Amerika, bisa dipastikan penghasilan molen bisa mencapai miliaran dalam setahun. Setelah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, keduanya dinyatakan Sass sebagai suami istri usai menjalani prosesi akatika di Nusantara Ballroom, Dedan, Mawangsa, Jakarta Selatan pada 20 Mei 2023. Di momen akatingnya ini, NC dan Maulana terlihat begitu serasi dalam pelutan pusana adat Minang. Kecatikan NC semakin terpancar saat mengenakan kebaya rendah yang dibordir dengan tangan berwarna coklat gelap, yang dipadukan dengan ornamentasi payat keemasan dan songket senada dari Vera Kebaya serta sunti yang khas Sumatra Barat. Sedangkan Maulana menggunakan base cup rancangan desainer Didit Maulana. Konsep dan tema pernikahan NC dan Maulana dihiasi palet warna putih dan emas yang klasik dengan kain songket 7 warna dari desainer Elie Kasim. Selamat ya buat keduanya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!